Kita ke informasi yang pertama, sebuah pohon kersen tumbang pasca diterjang hujan deras yang disertai angin kencang pada Sabtu sore. Pohon tumbang menimpa mobil kijang yang sedang diparkir di halaman depan rumah. Hujan deras disertai angin yang terjadi pada Sabtu siang hingga sore menyebabkan pohon tumbang di beberapa lokasi. Salah satunya pohon kersen yang ada di perumahan Asabri, Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Pohon menimpa mobil Toyota Kijang yang sedang diparkir di halaman depan rumahnya. Pohon juga menimpa atap rumah. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan yang datang ke lokasi langsung evakuasi pohon tersebut. Proses evakuasi berlangsung lama karena petugas harus memotong pohon menjadi beberapa bagian untuk menghindari kerusakan yang parah pada mobil. Pemilik mobil Idhar Firman Sah mengatakan saat itu hujan yang mengguyur cukup deras disertai dengan angin kencang. Tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa mobil miliknya. Ya jadi kayak hujan deras gitu, kemudian anginnya ya kohonceng, terus tiba-tiba berut gitu. Ini mengenai apa Pak tadi? Kena mobil bagian depan sama rumah bagian atas, cuma ya ketahan mobil dulu. Waktu itu Bapak di mana? Saya di dalam. Sama keluarga gitu? Ya sama keluarga. Sempat kaget Pak tadi? Ya agak khawatir karena anginnya, menu, kencang sekali. Selain pohon tumbang menimpa mobil, catatan BPBD Magetan, beberapa pohon tumbang juga terjadi di beberapa lokasi, seperti di Kebaran, Terung, namun hanya menutup akses jalan.